Halo Assalamualaikum semuanya Teman-temanku para pecinta audio Dimanapun berada ya Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan segala urusannya Amin Di video kali ini saya akan membuat tutorial Cara instalasi dan setting Yang saya gunakan adalah Crossover utama ini Karena Crossover ini saya gunakan untuk Nanti saya instalasi untuk Mode 4Y 4Y ya Kenapa saya buat video ini Karena banyaknya keluhan ya dari teman-teman Yang gak bisa saya sebutkan Satu persatu Banyaknya keluhan disebabkan karena Katanya suara middlenya Gak keluar atau kecil Hiknya Masih campur sama Middle atau hike Pokoknya banyak lah teman-teman ya Pokoknya keluhannya banyak Saya ingatkan buat teman-teman ya Emang untuk instalasi 4 mono itu Gampang-gampang susah Kalau Bener-bener kurang paham Kalau yang saya pakai ini Crossover nya 234 XL Kalau di mode 4Y Jadinya mono ya Jadi 4Y mono Jadi yang harus diperhatikan adalah Power nya harus 4 channel 4 channel ya Kecuali stereo Kalau stereo jadi 4 power stereo Jadi 8 channel Teman-teman harus ingat itu Yang paling penting itu teman-teman ya Kalau teman-teman mau Menggunakan crossover ini Mode 4Y Karena kalau mode 4Y yang crossover yang saya punya ini Bisa hanya mono ya Gak bisa stereo Kalau yang ini Teman-teman hanya membutuhkan 2 power stereo Jadi 4 channel Itu yang paling penting teman-teman ya Yang utama Dan yang kedua adalah Speakernya ya Speakernya harus 4Y Subwoofer Low mid Mid High Ya Itu paling penting teman-teman ya Yang pertama adalah power amplifier Dan yang kedua speaker Alat-alat ini Yang sangat mendukung Sound system dalam mode 4Y Itu yang paling penting teman-teman ya Yang pertama-tama ya Kita langsung saja Buat teman-teman yang Masih pemula Yang masih bingung Simak video ini sampai habis ya Biar paham Jadi nanti Karena nanti saya akan praktekkan Dari mulai Dari mulai instalasi Setting ya Dan apa saja power Dan speaker Yang saya pakai ya Jadi jangan kemana-mana Tonton video ini sampai habis Yang pertama-tama adalah ya Kita langsung saja Langsung cara Settingnya untuk crossover Saya kasih tahu Cara yang pertama ya teman-teman ya Karena disini Saya memakai Crossover D-back Model tipe 234 XL Jadi Kalau 4Y ini jadi Mono ya Jadi bukan stereo Yang pertama-tama ya Yang harus disetting Yang harus dipasangin Ini Teman-teman harus Lihat Untuk inputnya ini ya Teman-teman ya Yang channel ini Yang channel A Dan yang outputnya Main output Codeput ini Ini 1 Low Low mid Mid height Dan height Yang ini Tidak dipakai Ini Tidak dipakai Dan Ini Tidak dipakai Biar teman-teman Tidak bingung Disini ada tulisan ya Teman-teman bisa lihat disini Disini ada tulisan Mono 4Y Tulisan ini ada di Atas Teman-teman tinggal Bariskan kesini aja ya Nah disini ada tulisan Dari mole High Mid High Not Not ini Tidak ya Tidak Dan ini sama Not juga Tidak ya Jadi 1 2 3 Tidak dipakai Dan yang Low mid Low Itu Dipakai Dan untuk inputnya Yang ini Saja ya Dan untuk penyetingan disini Mode 4Y Disini ya Di atas ya Jadi berurut Begini Yang 4Y Ini Ini dipencet Yang ini Ini dipencet Dan ini Tidak dipencet ya Jadi ngikuti Petunjuk ini aja Jadi Buat teman-teman yang Masih pemula Gampang ya Bisa Ikuti cara ini ya Teman-teman ya Jelas ya teman-teman ya Dan setelah itu Langsung saja Kita instalasi ya Ke power amplifier Dan speakernya Apa saja yang dipakai Langsung saja Kita ke Panel belakang Nah Di sekarang Bagaimana cara Instalasinya ya Untuk jack Ini untuk panel belakangnya Seperti ini ya Ini Untuk jack sendiri Saya menggunakan Jack and Semuanya Buat teman-teman yang Hanya jack RC Atau Akai Tidak apa-apa ya Tergantung Kondisi power Masing-masing Yang pertama-tama ya Cara instalasinya Kita Instalasi Dari Crossover Ke power dulu Nanti kita Ini dari mixer Dari crossover Yang disini Untuk low Low ini ya Low Untuk subwoofernya ini Ini kita pasangkan Di channel Mana saja Buat teman-teman Yang powernya itu Wattnya lebih besar Direkomendasikan Untuk power Watt besar ya Untuk low Dan low Mid Ini untuk Power bawah Low Terus lagi Colokin ini Low mid Sama pasangin Di power bawah Setelah low Dan low mid Nah sekarang Baru Disini ya Seperti yang tadi Saya bilang Ini tidak dipakai Dua-duanya ini Dan satu lagi Ini ya Satu Dua Tiga Tidak dipakai Yang lebih Yang dipakai Mid high Dan high Kita pasang ya Untuk mid high Pasang di Power atas Dan High Dan seperti ini ya Dan selanjutnya Yang dari mixer ya Karena ini 4 Y mono 4 Y mono Jadi saya membutuhkan Satu kabel ya Jack and on Untuk input Crossover Menuju Mixer Crossover Ke Mixer ya Kita pasangin disini Salah satu ya Mana aja Bebas Saya ingatkan kembali Buat teman-teman Yang punya Crossover Powernya 4 Y stereo 4 Y stereo Diusahakan Powernya 4 power Stereo Juga ya Jadi nanti Untuk input Crossover Ini ada Dua Dan masuk ke Mixer ya Mixer 2 Sini Jadi semuanya Kepakai Karena ini Mono Jadi Tiga lubang Ini tidak Kepakai ya Teman-teman ya Dan setelah itu Langsung Bagian Daripada Loudspeaker Untuk loudspeaker ya Untuk speaker sendiri Sesuai dengan fungsi Daripada Crossover Low Low itu Subwoofer Teman-teman ya Untuk subwoofer Teman-teman harus Speakernya harus Subwoofer juga ya Jangan Speaker middle Nanti dipasang Di subwoofer Nanti Nanti ya Hasil suaranya Tidak bakalan benar Kita pasangin disini Subwoofer Saya menggunakan 18 in Boleh 15 in ya Tapi direkomendasikan 18 in Atau 21 in Dan untuk Low mid Low mid Saya menggunakan 15 in Bisa 12 in ya Tapi direkomendasikan 15 in Karena Karakter low mid itu Di Speaker Rata-rata Di speaker 15 in Kita pasangin disini Dan untuk popor atas Mid high High dan high Untuk middle ya Untuk mid ini Teman-teman boleh pakai 8 in 10 in Maupun 12 in Yang penting karakternya Middle ya teman-teman ya Nah ini saya pakai 10 in Nah ini saya pakai 10 in Kita pasangin disini Nah yang terakhir adalah High High Teman-teman harus pakai Driver Twitter ya Driver Twitter ya Direkomendasikan Wattnya yang agak besaran Kalau powernya besar ya Tapi rata-rata Untuk pemasangan speaker itu Lebih dari 1 Karena disini saya hanya ingin Memberikan contoh saja Jadi speakernya hanya Satu-satu-satu ya Dan Highnya juga Satu Kelebihan penyatingan 4Y Sebenarnya Lebih bagus ya Daripada Daripada 3Y Karena apa 4Y itu Sangat-sangat Sempurna Dari mulai low Low mid Mid-high Dan High itu Sangat-sangat Sempurna Jadi semua karakter Keluar Itu dia ya Penjelasan sedikit dari saya Untuk Instalasinya Dari Mali power Sampai Speaker Sudah jelas ya Sekarang tinggal Cara penyatingan Di depan Di Crossovernya Yang paling penting Dan untuk Kabel kelistrikan Jangan lupa dipasang ya Teman-teman ya Langsung saja Kita ke panel Depan